Intro Halo guys Hari ini aku mau bikin tutorial makeup list Udah lagi, ya sebenernya udah sering sih Tapi kayak udahlah ya gak apalah ya Mungkin banyak temen-temen Baru yang baru menemukan channel aku Bagi doain tadi aku semploh pake Setensi penyakit dari split tropic Yang warna kuning karena lagi berjurawat Dan kulitnya berminyak Nah sekarang aku lanjut pake Serumnya muak Lagi-lagi pake serumnya muak karena Aku udah mencoba berbagai macam serum Bagus, bagus-bagus Ada yang bagus, ada yang ya mungkin kurang gitu Tapi di antara serum yang udah pernah aku coba Aku ngerasa kayak Ini yang paling best untuk teknik makeup aku Ini yang paling ngaruh Di teknik makeup aku gitu loh Serumnya muak, makanya aku belum Berpaling, aku gak tau Sampai kapan pake serum ini Yang pasti kalau aku belum menemukan yang lebih bagus dari muak Aku pasti akan tetap pake serum ini Lanjut, ini aku pake Ya primernya dari muak lagi Yang warnanya kuning Yang correcting primer Itu bagus banget Aku juga Aku primer tuh pake dua sih guys Maksudnya kayak dua pilihan primer gitu Kalau gak pake kunyanya muak ini Aku pake ada labu Dua-duanya sama-sama bagusnya Aku sama-sama sukanya Jadi aku bingung memilih yang mana Jadi kayak tergantung mood aja Lagi pengen pake yang mana Dan harinya aku lagi pengen pake dari muak Yang correcting primer ya guys ya Packagingnya warna yang kuning Nah lanjut ini aku pake kursi Lagi-lagi masih dari LT Pro Kalau penonton lama Maaf banget Mungkin beberapa produk Belum aku ganti Intinya kalau aku belum menemukan produk Yang jauh lebih baik Dari produk yang biasa Aku pake Aku gak akan ganti Nah ini tadi aku mixing Pake foundationnya muak Yang cream sama yang liquid Yang liquidnya kan tau ya Yang packagingnya warna orange Aku pindah di jar kecil aja Biar gak ngebaksi Ngebaksi tas makeup Biar rites Jadi kayak foundation Primer Apa-apa aja gitu Pasti aku pindahin ke jar Jadi lebih ente Dan pastikan Yang singanya tuh Diblend dengan baik Nyampur-bener nyampur Terus kalian kalau ngetap foundation itu tuh Harus ada tekanannya Mungkin ini di kamera Pas gak kelihatan ya Aku bener-bener tekan Tapi percaya lah padaku Itu ngaruh banget Kalau kalian ngetap foundation Dengan dikasih ada tekanan Itu tuh Fondasinya lebih nempel ke kulit Lebih neplek Dan pastinya Akan jauh lebih awet Lebih stay Daripada kalian gak kasih tekanan Biasanya sih di akhir Kalau aku suka tambahin Kasih tekanan dulu Tapi mungkin gak kerekodnya Nah ini aku pake blush on Dari Wadah yang sheetnya 04 Ini yang terbaru ya Mungkin kalian ngeliat Di packagingnya Tadi tuh kayak ada gambarnya Kalau yang sebelumnya tuh Kan gak ada gambar Kayak yang aku tunjukin kan Mungkin beberapa temen-temen tuh Ngerasa kayak blush on Kayaknya muwak Eh kok muwak Apa? Wardah sorry Aku tadi ngomong apa ya Wardah kan ya Mungkin beberapa temen itu Merasa kayak blush on Yang warga tuh Kayak susah ya Diblend ya Ya kalau yang sebelumnya Kalian harus ngambilnya tuh Agak banyak gitu loh Diusek-usek Jadi jangan cuma diambil sedikitnya Kalau cuma ngambilnya sedikit Biasanya ngeblendnya Susah guys Dan pastinya Kompleksannya harus bagus dulu Kalau kompleksannya Gak oke Biasanya produk-produk diatasnya itu Jadi Susah diblend gitu loh Jadi harus belajar Tengah dengan baik Dan benar Nah untuk kontur hidupnya Ini aku seneng banget sih Pake foundation dari muwak Yang shape-nya itu Papua Kenapa Pake foundation Aku ngerasa Foundation yang muwak itu Yang packaging-nya Yang tutupnya warna orange itu Itu tuh foundation Tengeset Banget Dengan harga yang super terjangkau Itu termasuknya Yang tengeset Dan tersesuai dengan harga gitu Enggak sesuai dengan harga ya Karena Aku bisa bilang itu Terjangkau banget Dengan kualitas yang sebagus itu Ini aku gak over sharing ya Tapi emang Ya mungkin kalian udah ngeliat aja Di Video-video aku Aku sering pake produk yang muwak Dan ini real makeup is udah Dan aku pake ke client Artinya Ya Aku harus pake produk yang bagus kan Ya berarti Produk itu yang aku pake Emang bagus gitu loh Nah aku pake foundation ini Karena ya Ngeset banget Cuman memang ada tekniknya sih guys Untuk hidung ini Mungkin kalau kalian liat Ngeh ya Tadi pas aku mengaplikasikan foundation Hidungnya tuh udah Aku kasih racikan khusus Ya mungkin temen-temen yang aku pengen Lebih tau detail Teknik-teknik makeup Biar awet Bisa ikutan kelas aku Nah lanjut Ini aku ngapain ya Oh ini aku mau ngeset bedak tabur Jadi sebelum Diset bedak tabur Harus di Hilangin dulu Perpecahannya Biasanya tangan kanan aku Hilangin Perpecahannya Tangan kiri tuh Tangan ku udah megang bedak tabur Biar kliennya tuh Pas melihat atas Itu gak kelamaan Gak pegel gitu loh Ya lagi-lagi Bedak taburnya masih Pake merk yang muak Ya gimana Emang bagus gitu loh Cuman ini kekurangannya tuh Sedikit gak nyaman ya Bedak tabur ini Karena Saking halusnya guys Jadi kadang beberapa klien Yang gak biasa makeup Itu kadang Agak terganggu Dengan Terbangnya si bedak tabur ini Kayak Kadang gitu loh Jadi kayak Ngerasa Ya itu kalian bisa Ngelet sendiri kan Dia kan bener-bener yang tebang Tebang banget Karena saking Halusnya sih guys Tapi ya gimana Bagus Terus maaf ya Kelain-kelain aku Aku suka menunda Ini jadi Ya maka loannya aman Ini pake bedak padatnya Muak Karena aku punya Semua shade-nya Jadi Aku pake yang Shadesan Tami ini Yang paling gelap Untuk bikin konturnya Karena emang Dari dulu aku tuh Suka kontur Yang gak terlalu Gelap banget Jadi Aku pikir Aku pake Bedak padat aja Yang warna Agak gelap gitu Biar natural aja Kalau misalnya Kurang gelap Jadi aku tambahin Kontur limon Di gelap lagi Dan untuk seluruh wajahnya Aku pilih Yang semayal Mungkin temen-temen Ngeliat Kok ini ya Kayak putih banget ya Mungkin kalau temen-temen yang baru Ini udah sering banget Aku bahas Jadi Gak tau kenapa Di kamera aku Kumpulisian itu Jauh terlihat Lebih putih Di kamera aku Amat Tapi aslinya Gak seputih Itu banget gitu guys Ini aku pake Pesil alis Aku tuh Pake pensil Asper Apa Aku lupa Harganya Itu tuh Cuma Murah Biasanya Cuma 9 ribuan Apa Belasan ribu Gitu Dan Ya kalian bisa Ngeliat kan Kayak bener pipih Banget Tapi Pastiin Kalau Neluarin Pencilnya Ngemuternya Jangan terlalu Banyak Karena Kalau terlalu Banyak Ya namanya Juga pipih Pasti Gampang Petil Alias Apa sih Petil Biasanya Apa Gitu Kalau Aku Nggak lupa Nanti Semuai Proyek Yang aku Pakai Masukin Linknya Di description Box Jadi Kalian Nyarinya Tinggal Klik Linknya Kalau Misalnya Aku Lupa Tolong Diingetin Di Comment Ya Biar Kita Bisa Saling Ngobrol Gitu Ya Ini Lanjut Pake Ibro Powder Nggak Harus Merk Yang Sama Guys Sebenernya Ibro Powder Menurut Sama Aja Apapun Merk Itu Rasanya Sama Aja Ini Aku Pake MDH Cuma Apa Aja Biasanya Aku Pake Dari Something Dari Bainong Cap Ya Yang Aku Punya Si Itu Ya Kalau Kalian Nggak Punya Ibro Powder Kalian Bisa Pake Eyeshadow Tapi Yang Warnanya Jangan Terlalu Orange Terlalu Jangan 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 Selalu Kemerahan Coklat Maksudnya Ya Cari Yang Warnanya Oke Sipu Alis Rasanya Sama Sama Aja Kok Nah Ini Aku Isi Bagian Dalam Bagian Depannya Aku Pake Brush Blending Biar Nggak Kotak Gitu Ini Pake Baksi Alis Murah Juga Guys Ini Juga Aku Masuk Kincelin Cuman Ini Kekurangannya Agak Basah Aku Baru Sadar Kalau Dia Agak Basah Jadi Tips Dari Aku Makanya Jangan Terlalu Banyak Kalau Wax Alis Merknya Feeder Itu Nggak Sebasah Ini Jadi Banyak Nggak Apa Jadi Intinya Gini Sih Semua Basah Alis Itu Sama Aja Kok Cuman Tingkat Kebasah Beda Beda Jadi Kalian Pakai Misalnya Temu Yang Basah Banget Ya Pakainya Sedikit Aja Atau Kalian Nemu Yang Gak Salu Basah Agak Banyak Gak Apa Intinya Sih Gitu Rata Sama 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 Menurutku Baksa Alis Itu Ini Harus Telatan Kalau Ngerapiin Alis Dan Ngerapiin Ngerapainya Pakai Beda Padat Loh Aku Nggak Pakai Konsil Aku Lama Banget Pakai Teknik Ini Ngerapiin Alis Tanpa Sesuatu Yang Basah Sesuatu Yang Basah Contohnya Kaya Conceal Atau Foundation Cushion Atau Skin Teeth Atau Apapun Itu Maksudnya Kebasah Nah Ini Aku Lebih Seneng Itu Ngerapiinya Pakai Bedak Padat Biasanya Aku Pakai Bedak Padat Yang Aku Pakai Atau Kalau Kalian Kepingin Lebih Gampang Lagi Pakai Bedak Padat Ines Yang Warna Biru Karena Itu Menurutku Bedak Padat Tercover Yang Pernah Aku Coba Yang Cover Jadi Kalian Buat Ngerapiin Alis Gampang Gitu Karena Kadang Itu Yang Gak Ngerti Teknik Aplikasian Pakai Bedak Padat Ngerasa Ngerapiin Pakai Bedak Padat Mereka Ngerasa Kok Masih Kurang Rapi Ya Karena Ya Mungkin Tekniknya Belum Pas Aja Nah Ini Aku Menjelasin Tekniknya Bindung Kalau Tidak Ketemu Langsung Karena Tekan Nggak Ngaruh Terus Pergerakannya Ngaruh Jadi Emang Kalau Bagian Bagian Beberapa Teknik Itu Aku Nggak Bisa Sharing Secara Obrolan Gini Aja Emang Enak Langsung Ketemu Terus Ngan Jadinya Lebih Enak Jadi Ya Maaf Kalau Nggak Bisa Apa Ya Masih Teknik Lebih Detailnya Lagi Di Video Ini Sabri 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 Ya Kalau Rapi Alis Itu Emang Paling Ramah Di Antara Teknik Makeup Ini Lanjut Aku Ngerasa Mungkin Alisnya Ada Yang Kopong Jadi Biasanya Aku Isi-isi Lagi Pake Spindol Alis Ini Aku Pake Dari Ruhi Ini Bagus Sih Karena Dia Pipih Banget Bener Yang Runcing Banget Jadi Buat Ngisi Misalnya Bikin Serat Palsu Gulu Gulu Palsu Gitu Enak Gitu Karena Saking Tipis Nya Aku Tadi Nunjukin Eyeliner Pake Dari Wardah Sorry Gak Terecord Tapi Cepet Ngunjukin Produknya Tadi Anak Ternyata Dari Wardah Nah Ini Aku Lanjut Pake Blast On Ini Blast On Dari Muak Aku Pernah Review Blast On Ini Aku Pernah Swatch Semua Shave Kalian Bisa Nonton Di Koleksi Video Aku Sudah Aku Pernah Videonya Intinya Aku Suka Ya Intinya Yang Aku Pake Hari ini Itu Sama Swatch Si Blast On Muak Karena Kesan Pertama Itu Kaya Berkesan Si Blast On Ini Tuk Warnanya Tuk Kaya Soft Banget Ya Di Swatch Di Tama Tuk Kaya Mudah Banget Tapi Setelah Di Aplikasikan Ke TV Itu Ternyata Keluar Juga Maksudnya Kaya Gak Sepucet Itu Gitu Loh Guys Dan Bagus Intinya Nah Ini Mungkin Aku Ngerasa Masih Kurang On Aja Kontur Luarnya Kalo Gak Pake Kontur Dalam Jadi Biasanya Kontur Luar Itu Kalo Gak Ada Kontur Dalam Itu Warnanya Itu Akan Memudar Pada Jangka Waktu Seterusnya Gimana Sih Setelah Itu Akan Memudar Gitu Maksudnya Jadi Ya Biasanya Aku Tama Tama Lagi Ini Aku Pake Hal Liatur Dari BK Belum Bisa Move Gimana Belum Menemukan At least Sepadan Kualitasnya Sama BK Apa Ya Mungkin Teman Teman Punya Racun Jangan Sebutin ABH Jangan Sebutin Dior Jangan Sebutin Apa Lagi Hojo Itu Aku Udah Pernahkibat Tapi Aku Gak Suka Kenapa Lebih Suka Liatur Itu Yang Gak Terlalu Kelipili Banyak Yang Terlalu Mengkilat Banyak Aku Lebih Suka Itu Kayak Nasi Efek Basah Nasi BK Itu Nasi Efek Basah Terus Dia Kayak Ngestay Gitu Loh Pas Diblan Aku Udah Coba Dior Lebih Mahal Dari BK Tapi Dia Glittery Banget Jadi Beberapa Spot Aja Yang Aku Ngerasa Oke Tapi Untuk Pipit Aku Kurang Suka Karena Terlalu Glittery Dan Pasti Blank Kayak Nggak Stay Stay S-Stay BK Isidu Dari L Ego Ini Juga Aku Pernah Review Teman Teman Bisa Ngeliat Koleksi Video Aku Kalian Bisa Cek Playlist Kalau Misalnya Kalian Mau Lihat Tutorial Makeup Ada Playlist Sendiri Terus Kalian Melihat Review Makeup Ada Playlist Sendiri Lihat Aku Pada Eyeshadow Stick Dari DLP Jadi Eyeshadow Jadi Kalian Pakai Sendiri Sebagai Eyeshadow Sudah Oke Sorry Hp Gunyi Lupa Siren Itu Nggak Apa Tapi Sudah Bagus Kan Kalian Lihat Habis Dibled Sudah Oke Sudah Sudah Lagi Di Atas Jadi Lebih On Gitu Loh Ya Ya Itu Seperti Yang Kalian Lihat Aku Pakai Glitter Asi Glitter Asi Mereng Dari Si L-Eagle Tadi Ya Kayak Gitu Jadi Warahnya Lebih On Ya Kalau Pakai Asi Blp Buat Base Garus Blp Apa Sih Kalau Base Kalian Bukan Bisa Pake Contour Conceal Nah Ini Aku Pakai L-Eagle Lagi Tapi Yang Seri Yang Ya Kalian Lihat Tadi Buat Ujung Mata Biar Berdimensi Matanya Seperti Yang Kalian Lihat Seperti Itu Udah Si Ketar Di Bawah Mata Intinya Aku Seneng Sih Kalau Isidu Muter Bulet Gitu Jadi Atas Sama Bawah Itu Ya Tuh Isidunya Ada Gitu Lagi Lagi Sebenarnya Dia Gak Kesakitan Ya Aku Pake Blast On Dari Mac Sebenarnya Pake Blast On Yang Tadi Dipake Kayak Waktu Gak Papa Tapi Mungkin Ini Aku Random Aja Kayak Ngambil Yang Terdekat Karena Lebih Terlihat Itu Jadi Asal Ngambil Tapi Kalau Pake Blast On Yang Sama Gak Apa Aku Sengaja Bikin Agak Sedikit Over Ininya Blast On Di Bipin Ya Masih Dengan Lip Matte Yang Sama Dari BLP Yacht Day One Ini Jadi Andalan Aku Buat Dijadi Base Omri Warna Sof Omri Tapi Sebenarnya Berdiri Sendiri Bagus Kok Cuman Semua Orang Cocok Karena Kalau Sulit Putih Kayak Mbak Ini Cocok Ya Berdiri Sendiri Tapi Kalau Kulitnya Agak Sama Mateng Sih Terlalu Pucat Itu Si Listik Sib LB Tadi Ini Pakai Lipalit Dari Bay Mario Aku Nggak Bisa Bilang Shit Apa Karena Kalau Lipalit Gitu Biasanya Aku campur Tapi Cuma Aku Taruh Di Bibir Kayak Gitu Kayak Kalau Dari Jauh Kesannya Pake Lipgloss Gitu Loh Nah Karena Ada Glitternya Tapi Halus Kalau Glitternya Jadi Bisa Bisa Berkesan Gitu Kalau Terjauh Ini Pake Maskara Dari Wardah Maskara Bebas Apa Aja Sih Gak Harus Sama Ini Aku Pake Eliner Dari Instaperfect Sih Kayaknya Sorry Ketutupan Ini Susah Kalau Diliatin Karena Yang Penting Posisi Tangan Aku Harus Nyaman Jadi Maaf Ya Kalau Agak Sedikit Ketutupan Dan Aku Pake Eliner Biasanya Cuma Sampai Depan Itu Suka Nutup Atau Ngurangi Kelentikan Bulumata Tapi Kalau Misalnya Bulumatanya Ngok Banget Ya Aku Berpake Eliner Biar Enggak Yang Banget Jadi Berkurang Panjang Nya Bulumata Tadi Disebut Satu Spray Yang Buat Neset Makeup Dan Hanya Seperti Ini Semoga Bermanfaat Ilmunya Thank you Yang Udah Nonton Semoga Ada Ilmu Yang Bisa Kalian Ambil Ini Sekalian Aku Video Nyo Video Gitu Loh Aku Nggak Enak Mau Minta Mbak Nya Ala Ala Hasil After Makeup Buat Lihat Di Kamera Ini Karena Ya Klien Dia Selah Mau Berangkat Ke Kampus Nya Oke Thank you Guys Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye